Terima kasih. Ternyata semuanya benar. Chelsea diculangi. Saya mohon maaf. Karena acara pernikahan tidak bisa saya lanjutkan. Saya tidak bisa menikah dengan Talitha. Arman! 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 Terima kasih. Arman! 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 Pangeran! 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 Mana? Mana? Mana Arman? Mana? Pangeran sudah pergi yang mulia. Terus? Kacau bisa bengong aja? Eh, siapin bulan sekarang mau kita kerja Arman sekarang. Buruan! Baik yang mulia. Maafkan Arman Bunda. Padahal Arman sudah mau melakukan apa yang Bunda inginkan. Tapi hari ini Bunda sangat awatan buat Arman kecewa. Ayo papa buruan dong pah, cepetan. Baik yang mulia. Itu mau bunuh saya ya? Hah, mau bunuh saya? Maaf, Yang Mulia. Di depan ada truk yang menghalangi jalan kita, Yang Mulia. Talitha. Talitha, kamu mau kemana? Aku mau ngejar Armani. Aku mau ngejaran ropi dan kura-sata sejaman pesawat. Masuuu siat akan membeli dirimu. atas Надо p Fukasero personas seperti yang berapa tadi. Aku mau ngejaran ropi dan kura urotan antara Sajon эффora. Aku mau ngejarai, Jabbat, jadi awal kami. Ini menjadi väljeran data. Yang Marchar terseya putihMan survivinas itu secatat. enclosed itu berp 심karan kotor. Customer bisakamyak. Mengapa? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Maaf, Yang Mulia. Sepertinya kita tidak bisa melanjutkan pengejaran ini. Kenapa? Baru saja kami mendapatkan perintah dari Raja Abdullah kalau pengejaran ini tidak usah dilanjutkan, Yang Mulia. Apa? Raja Abdullah tidak seperti itu? Ya, Yang Mulia. Sebaiknya kita kembali saja ke tempat semula. Tidak bisa. Pengejarannya harus dilanjutkan. Berulang! Tapi, Yang Mulia? Eh, Dior. Arman itu anak saya. Kalau kalian tidak membantu saya, sekalian kalian pergi dari sini. Keluar! 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 Eh, Jangan kabur! Eh, Jangan, Jangan. Eh, Enak saja. Gua gak bodang. Eh, Enak, Enak, Enak. Paku! Lihatlah aja. Gua pikir gua bodang mana? Paku! Paku! Ampun! Ampun, Jangan! Paku! Gua nyabur. Paku! 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 Tak ingin ku jauh darimu, karena aku sungguh mencintaimu, seadanya dirimu, dan tiada yang lain. Makasih banyak ya. Gua seneng banget. Bagus deh kalau lu seneng. Tidak, gua tunggu. Tidak. Kita ngajir. Seingin kali di sini, kita udah lama dari tadi. Lagian, sekalian gua mau ngeringin baju. Gua gak bawa baju lagi. Gua duluan lah. Gua masih mau di sini. Serius. 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 Gua naik nih, gua tinggal. Iya. Gua seneng-seneng. Jangan lama-lama. Oke. Gua tungguin. Gua cintai dirimu. Nama-mu. 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 Chelsea! Heh? Di mana sih itu anak? Dih, tadi saya belum melihatnya juga. Asap apa itu? Arman! 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 Jal! Jal, di mana Jal? Jal, kalau ini bercandaan, ini gak lucu, gue serius. Sial sih! Kalko? Lo ke sini? Kok masuk ke dalam air lagi? Katanya udah kedinginan. Tadi gue naik ke atas. Pas gue ngeliat, lo ilang. Ilang gimana? Coba orang dari tadi gue di sini, gue cuman ngerenemin diri aja, supaya kepala gue dingin. Supaya siapa tau aja di dalam itu, gue jadi ilang stresnya. Lo beneran gak apa-apa? Sial! Ya, teri banget sama lo tau. Lo jangan kayak gini lagi ya. Lo gak usah lebah ya, Deko. Kamu malah ketawa sih. Ya iyalah. Kita tuh kan cuma di tempat yang cetek. Mana mungkin kalau misalkan gue tenggelam. Ya ada aja deh lo. Ya kan? Cuman segini. Gimana bisa? Gue tenggelam coba. Iya juga ya. Orang jaman segini. Ya gak apa-apa lah. Hitung-hitung gue dapet puluh gratis dari lo. Mungkin menurut lo, gue ini berlebihan. Tapi sebenernya gue bener-bener takut. Gue takut terjadi apa-apa lagi sama lo. Sejak kejadian lo jatuh dari puda, gue bersumpah. Gue harus sama-sama terus. Gue gak akan biarin siapapun yang kita minta lagi. Terima kasih ya atas apa yang udah lo lakuin ke gue. Sama-sama. Thank you. Gak bisa. Saya gak boleh dia begini aja. Saya harus tolongin Armand. Bunda membantu kamu, sayang. Begini. Gimana kamu, Armand? Kamu kenapa selalu bikin masalah? Dan menyusahkan orang tua. Tolong! Tolong! Seperti suara Hanim. Tolong! Tolong! Iya. Itu suara Hanim. Pak, berhenti dulu, Pak. Baik, yang boleh. Tolong! Tolong! Oh iya, Hanim. Hanim! Tolong! Tolong! Suara Hanim. Sepertinya sekitar sini. Tolong! Hanim! 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 Tolong! 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 Tolong-nalar! Nama-nalar! Tarik! Kanan-nalar! Tanya-tanya! Tarik! 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 Jangan lihat bawah, lihat saya tak, Hanin, sebentar Hanin, Hanin. Hanin, jangan mau mati, Bojang, jangan mau mati. Pegang tangan saya, Hanin. Hanin, kan? Hanin, kan? Hanin, kan? Hanin, kan? Hanin, kan? Apa yang kamu lakukan di bawah sana? Kenapa kamu bisa di sana? Hanin, kecelakaan, Bang. Hanin, Hanin, jatuh ke bawah. Apa? Hanin, kecelakaan. Cinta, cinta, cinta. Cinta, cinta, cinta. Cinta, cinta, cinta. Cinta, cinta. Cinta, cinta. Aku dan Raja. Aku dan Raja. Tuhan. Tuhan. Permisi, Tuhan. Bagaimana? Sudah temukan puteraku? Maaf, Tuhan. Seluruh bangkai motor pangeran Arman sudah kami angkut. Tapi, pangeran Aman tidak kami ketemukan, Tuhan. Gimana ini, Bang? Gimana nanti Arman, Bang? Gimana? Kalian cari terus. Kerahkan semua pengawal. Susuri tempat ini. Bagaimanapun kalian harus temukan puteraku. Baik dalam keadaan hidup. Ataupun mati. Baik, Tuhan. Baik, Tuhan. Baik, Tuhan. Aduh, gimana ini? Kenapa Arman bisa ngarik tempat itu sih? Apa yang terjadi sama anak saya? Anak saya ada gimana? Tenang, Hanin. Arman pasti baik-baik saja. Kalau malah sebaliknya gimana? Hah? Permisi yang mulia, Tuhan. Ya. Apa kalian menemukan puteraku? Kami sudah selusuri semua. Bahkan ke hutan dan di pinggiran sungai. Namun, kami belum berhasil menemukan pangeran Arman yang mulia. Kami mengira jangan-jangan pangeran Arman dimangsa oleh binatang buas yang mulia. Berani-beraniin omongin tentang anak saya. Hah? Kalian nyempan anak saya mati. Maaf, Yang Mulia. Kalau kami lancang. Bisa payah kalian semua. Pergi! Baik, Yang Mulia. Baik, Yang Mulia. Arman, gak mungkin pergi ninggalin aku. Gak mungkin. Tarita. Tarita, kita tiba kemana, Tarita? Tarita. Permisi, Yang Mulia. Ya. Ada yang ingin bertemu dengan Yang Mulia? Silahkan. Salam hormat bagi kerajaan. Bangun, bangun. Bangun. Kamu siapa? Perkenalkan. Nama saya Farid. Saya datang dari desa Fulan. Itu loh, desa kecil yang di daerah pegunungan. Di negeri Sembarang. Desa yang memiliki udara yang sangat dingin. Dan Astri, pokoknya Yang Mulia pasti suka deh. Ya, ya. Cukup. Cukup. Apa maksud kedatangan kamu kemari? Ya, saya jadi lupa ngejelasin. Kedatangan saya kesini mau menyampaikan sesuatu yang penting pada Yang Mulia Pangeran Hasan, Yang Mulia Hanin. Kamu bicara apa mas saya? Hah? Ini tentang Pangeran Arman Tuhan. Kamu tahu gimana putraku? Tadi siang saya nggak sengaja melihat Pangeran Arman Yang Mulia. Kamu ketemu Arman di mana? Di mana? Jawab! Itu siapa ya? Itu kan Pangeran Arman. Kenapa dia ada di sini? Bukannya hari ini dia ingin melangsungkan pernikahan sama Putri Talita. Tuhan siapa ya? Tuhan siapa ya? Tuhan siapa ya? Tuhan siapa ya? Jadi begitu ceritanya Yang Mulia. Berarti, Arman masih hidup? Ya, dan itu artinya ada seseorang yang membantu Arman untuk meladakan diri. Kamu tahu? Siapa seseorang misterius itu? Sayangnya sih, saya gak ngeliat sih Karena wajahnya tertutup topi yang mulia Bagaimana ciri-cirinya? Ciri-cirinya dia laki-laki, tidak tinggi Dia badannya agak gemuk, seperti Ya, kayak gitu Ya, seperti dia, benar Kamu yakin? Kalau orangnya seperti dia? Ya, saya yakin, seperti dia Emang ada apaan ya sama Tom Tom? Tom Tom Yang mulai cantik, ngagetin Tom Tom aja Apa kamu tahu sesuatu tentang kepergian Arman? Jawab Yang mulai cantik, ngomong aku sih, Tom Tom gak ngerti Jawab dengan jujur pertanyaan saya, Tom 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 memang benar-benar gak tahu yang mulai cantik Lagian juga kan gak mungkin Tom Tom yang ngebiarin panger Arman pergi gitu aja Beneran ya, sumpah gak bohong Kamu jangan bohong sama saya Kasih tau saya yang sebenarnya Kasih tau Tom Tom Yang mulai cantiknya dulu, lepasin, lepasin Saya gak akan pernah lepasin Sebelum kamu kasih tau saya, dimana Arman Hanin Ada apa ini? Yang mulia, saya lebih cira sedikit dengan Tom Tom yang mulia Tapi kan tidak perlu dengan kekerasan Kamu bisa melukai dia Tapi ini soal Arman yang mulia Saya hanya ingin Tom Tom bicara, dimana Arman sebenarnya Karena saya dari ibunya, saya berhak tahu dimana anak saya yang mulia Iya, tapi saya rasa Tom Tom tidak ada hubungannya dengan kepergian Arman Oh iya Tapi saya yakin dengan dia Kalau dia ini adalah dalang dari semuanya Begini saja Hanin, sebaiknya kamu masuk kamar dan istirahat Kamu terlihat lelah Saya tahu kamu terlalu banyak memikirkan dan mengkhawatirkan Arman Kalau kamu terlalu berlarut-larut Kamu bisa gelap mata dan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan Sebaiknya kamu istirahat Kamu Tom Tom, ikut saya Saya ingin bicara dengan kamu Hah? Iya, yang mulia Aku tuas aja Kalau ternyata kecurigaan aku itu benar Kamu dalam masalah besar Tentu Tentu Kamu bisa saja berbohong pada Hanin Tapi kamu tidak bisa berbohong pada saya Karena saya adalah rajamu Iya kan Tom? Sekarang ceritakan sama saya Apa yang terjadi dengan Arman Tom Tom Iya, iya mulia Tom Tom akan ceritain yang sebenar-benarnya Aduh, pangan itu gimana sih? Kok main pergi gitu aja? Atau dikacau semua nih Pangeran balik lo sekarang, balik, pangeran balik Saya gak bisa bicara lama-lama sama kamu Jadi tolong dengerin saya baik-baik Tom Ada apa, Pangeran? Saya butuh bantuan kamu, Tom Hah? Bantuan apa, Pangeran? Saya butuh bantuan kamu untuk melarikan diri Hah? Serius, Pangeran? Yang bener, ah? Tom, kamu juga bertanya Lebih baik kamu ingat baik-baik pertanyaan saya Temui saya di desa Fulan Temui saya di desa Fulan Kamu bawakan saya mobil Dan kamu bantu saya untuk menghapus jejak Ngerti kamu? Iya, Pangeran iya 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 Saya tunggu kamu sekarang juga Maafin Tom Tom, ya mulia Bukan maksud Tom Tom untuk mengkhianati keluarga kerajaan, ya mulia Tapi di sini tugas Tom Tom adalah menjaga Pangeran Arman dari segala maharah bahaya, ya mulia Makanya Tom Tom gak sanggup untuk menolak apa yang Pangeran Arman suruh Jadi begitu ceritanya Yang mulia, abunin Tom Tom Yang mulia, abunin Tom Yang mulia, abunin Tom Jangan hukum Tom Tom Yang mulia, jangan hukum Tom Tom Abunin Tom Tom Saya tidak akan menghukum kamu Tom Tom Karena kamu telah melakukan hal yang benar Maksudnya mulia Tom Tom gak bersalah Dan yang mulia gak akan mencari Pangeran Arman dan gak akan menghukum Pangeran Arman karena udah mempermalukan keluarga kerajaan Masalah cinta dan perasaan Adalah masalah pribadi setiap manusia Tidak ada satu pun yang berhak mengaturnya kecuali manusia itu sendiri Dan Tuhan yang Maha Besa Apa yang menjadi pilihan Arman Pastinya akan saya hargai Alhamdulillah ya mulia kalau kayak gitu Syukurlah Terima kasih Terima kasih Untung wajunya cepet kering Coba kalau gak Lupa bawa baju lagi gue Lupa bawa baju, lupa bawa baju Lo ngajak ke danau aja tiba-tiba kayak begini Ya gak apa-apa Cel, sekali-sekali Yang penting kan lo seneng Ya kan? Kau? Kau? Kayaknya itu pasar malam deh Mana? Itu Kita kesana yuk Yaudah yuk sekalian Siapa tau ada baju ganti disana Kita beli aja Oke Dipilih Dipilih Oke Tambah rame banget Kaya lah kayak kayak yang lo Kayak udah bertahun-tahun aja lo gak kesini Dari dulu kayak gini namanya pasar malam Dengo Itu apa? Kau mau diputar dari sebelah sana tuh Ayah kok gak mau Gue mau yang kesana? Lo mau ngapain kesana? Udah gak usah. Eh, kalau lo kesana, ntar jadi musrik loh. Jangan gitu, bukan yang musrik. Tapi gue cuma pengen pengen sekedar tau aja. Gue pengen ngeliat orang-orang yang lagi diramal. Lihat sih. Yuk. Yuk. Ayo. Kartu pertama adalah berlambang cinta. Kamu sebentar lagi akan mendapatkan jodoh. Dan diikat dalam satu tali pernikahan. Bisa jadi kamu di tahun 2013, kamu akan menikah. Eh, siapa nih? Kamu? Aku kembali dan sekarang aku mau melamar kamu. Maukah kamu menikah denganku? Aku gak percaya. Paling mereka dibayar. Udah, mendingan naik komedi puter aja. Tunggu. Kamu tenang saja. Rahasia kamu aman di saya. Iya, yang mulia. Terima kasih banyak, yang mulia. Tonton merasa lagi yang lega, bang. Yang penting kamu harus jaga jarak dengan Hanin. Ya, karena kalau sampai dia tahu masalah ini, kamu tahu sendiri akibatnya. Iya, yang mulia. Maaf ya, kita ada masalah. Boleh izinkan saya untuk meramal kamu? Saya. Hati saya sudah tergerak karena melihat kamu. Gimana? Gak lama kok. Udah, coba aja. Maing gratis. Kita mau naik komedi puter. Ayo, po. Ayo, po. Ayo, po. Ayo, po. Ayo, po. Ayo, po. Kartu pertama adalah lambang kemakmuran. Kamu mempunyai latar belakang yang hebat. Benar-benar hebat. Kemakmuran mengelilingimu. Seluruh kemudahan ada di tanganmu. Dan banyak orang yang iri padamu. Tapi, ada satu sisi gelap. Salah satu kehidupan yang sangat gelap buat dirimu. Karena tenggelam dalam ambisi dan haus kekuasaan, dia rela melakukan kejahatan. Kamu, sesungguhnya kamu tidak hidup saat ini. Sesungguhnya kamu mati. Harapan. Sebuah harapan akan muncul dalam kegelapan yang pekat sekalipun. Selalu ada cahaya dan pengharapan. Seseorang yang baik hati, yang tulus, dan niat tidak jelek sedikit pun, menolong kamu. Maaf, Bu. Ini apa-apa nih? Saya gak ngerti dari tadi Ibu itu ngomong apa. Dengar, Nak. Kamu itu bukan anak kandung dari orang tua kamu yang sekarang. Aku dan Raja Kami tidak mau tahu. Kalian harus bertanggung jawab. Baik. Kami pasti bertanggung jawab. Dan saat ini, kami sedang berusaha. Jadi, kalian tolong bersabar. Ya, bagaimana kita bisa sabar kalau keadanya kayak begini? Ada apa ini? Bang, mereka tidak terima kalau Arman kabur, Bang. Rafa, sekarang kamu bisa ceritakan semuanya kepada saya. Mohon maaf, Yang Mulia. Tapi kami benar-benar tidak terima diperlakukan seperti ini. Kami juga tidak menduga peristiwa ini akan terjadi. Benar-benar di luar dugaan kami. Kami mengerti, Yang Mulia. Tapi, apakah kalian juga mengerti bagaimana perasaan putri kami, Talita? Bagaimana putri kami menerima ini semua? Dan bagaimana perasaan kami dipermalukan? Ya, saya sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa. Arman telah pergi. Lagipula, pernikahan ini sejak awal memang sudah bermasalah. Jadi, untuk apa diteruskan? Pernikahan yang bermasalah selamanya akan selalu menjadi masalah. Tapi kami benar-benar tidak bisa menerima penghinaan ini. Dan sampai kapanpun kami tidak akan pernah melupakannya. kalau ibu mau bercanda sama saya, ini sama sekali tidak lucu. Apa-apaan ini? Saya tidak bercanda. Saya serius. Kamu berasal dari kalangan keluarga terpandang dan berada. Dan ayah angkat kamulah yang menolong kamu dari laut. Sewaktu kamu akan dibunuh dan ditenggelamkan dalam laut. Tidak ada ayah angkat bu. Bapak dan ibu saya sekarang, mereka orang tua kandung saya. Apa-apaan ini? Saya tidak percaya dengan ramalan. Tapi... Ibu tahu, tadi saya datang ke sini cuma ingin main-main saja. Saya cuma ingin melihat orang di ramal. Tapi kalau misalnya tahu seperti ini, apalagi ibu sampai bawa-bawa orang tua saya, saya tidak suka. Saya tidak percaya dengan ramalan. Ayo, ayo. Cal, Ayo dipilih-pilih murah-murah-murah-murah. Cal, saya sudah kemana sih? Saya ditinggal mulu. Kita datang ke sini bareng ya. Pulang juga bareng. Tidak fair. Apaan sih lo? Saya yang cepat-cepat tinggalin tempat ini. Lo tahu tidak saya sakit hati sekali tidak dengar yang ramal tadi mengomong yang aneh-aneh ke saya? Ya sudah, makanya saya bilang sama lo. Jangan dimasukkan hati buat fun saja. Kita datang ke sini sudah senang-senang. Jangan hanya gara-gara masalah seperti itu. Kita jadi seperti ini. Kok, saya tidak menyakitkan kalau peramal tadi mengomong sejauh itu. Gila, kalau bicanda itu tidak lucu sama sekali. Sudah, saya mau pulang. Sudah, saya mau sebetik. Ah, biarkanlah. Ini anak, dikasih tahu. Ya sudah, komedi putarnya bagaimana? Kamu pulang. Sekarang saya mau naik komedi putar. Talita dan keluarganya terlihat sangat marah, Bang. Kita harus melakukan sesuatu. Sebaiknya, kamu konsentrasi pada pencarian anakmu. Bukankah, keselamatan Arman lebih penting dari apapun juga, ya kan? Iya, Bang. Tapi bagaimana kalau ayahnya Talita memberontak? Sambara dalam bahaya, Bang. Karena sampai saat ini Abang belum punya penerus. Kamu tidak usah khawatir, Hasan. Saya sudah punya calon penerus. Dan dia ada di luar sana. Siapa, Bang? Dia adalah putriku. Kartini. Sekarang saya benar-benar tidak bisa mengerti dengan sifat Abang saya. Dia sudah berubah. Seharusnya dia melakukan sesuatu atas semua masalah ini. Marah atau menjatuhkan hukuman untuk menunjukkan Wibawa sebagai seorang raja. Tapi dia malah tidak melakukannya. Kamu tenang saja. Bagaimana saya bisa tenang? Dia malah menyalahkan kita atas semua kejadian ini karena kita telah menjodohkan Arman dengan Talita. Ya udahlah. Kalau memang raja saya tidak bertindak. Biar saya yang bertindak. Apa yang akan kamu lakukan? Tidak. Tidak! Tidak! Tidak. Tidak tengok! Ayah, tungguin biar tata-tata buku. Nah, udah, sanggup. Yalah, udah biarin bentaran lagi aja. Ntar kalau anak lu mimpinya main bola, sianan dia jadinya. Udah, biarin dia nonton. Kau sabar ya. Iya, bu. Agak jadi lagi, ah. Agak jadi lagi, ah. Agak jadi lagi, ah. Shhh. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bapak! Ibu! Diamlah! Ibu! Diam! Ibu! Masalah, Ibu! Bapak! Bapak! Bangun, Pak! Diam! Kel! El! Cel! Apa sih kok? Dipagihatin aja. Lu ngelamun ya? Lu panggilin dari tadi ga denger? Jangan bilang nih ya, lu ngelamun gara-gara ngomongannya peramal tadi. Betul kan, bener? Ya el aja lah, udah ga usah dipikirin. Orang dia juga pernah ngeramal dua. Apa? Lu juga pernah diramal sama dia. Pernah? Terus dia bilang apa? Apa ya waktu itu ya? Bentar, bentar. Kamu adalah sosok seorang pangeran berdarah biru. Ah! Gua inget, gua inget. Masa dia bilang, gua pangeran? Hah? Gua dibilang darah biru lagi? Ada-ada aja. Tuh kan, ini membuktikan bahwa peramal itu tuh ngomongin semua ngaco. Ya? Lo ga usah dengerin. Udah jelas dia tuh berarti cuman mendramatisir semuanya supaya terkesan seru seperti sinetron. Supaya semua pada mau ngeramal sama dia. Udah lah. Enggak percaya gitu-gitu tuh cuman kayak lucu-lucuan aja. Lagian lu pikir dong pake logika. Mana mungkin sih dia bisa tau masa lalu kita? Lo orang ketemu aja ga pernah? Kenal aja ga? Kalau cuman masalah kartu, itu ga menunjukkan apapun, Cel. Mana mungkin dia nebak orang tua gua? Hah? Lo orang gua aja ga tau orang tua gua. Apa? Lo ga tau siapa orang tua lo? Enggak. Terus? Ya waktu itu gua pernah ke rumah lo dan ibu bapak lo itu siapa? Oh? Oh itu. Itu sih paman sama bibi gua. Ya karena di rumah dia kepengennya gua manggilnya bapak sama ibu. Soalnya mereka kesian sama gua. Gua kan gapunya orang tua. Gitu. Maaf banget ya. Gua ga tau soalnya. It's okay, Cel. Tenang aja. Lagian keren banget kan jalan hidup gua. Gua seperti Peter Parker. Gua adalah pahlawan yang tinggalnya sama paman dan bibi gua. Jangan-jangan gua juga bisa berubah jadi Spiderman. Kalo gua jadi Spiderman gimana Cel? Lu jadi cinta ga sama gua? Aku? Kalo lo ga mau, psst. Acik. Rumah gua kok lampunya mati semua gitu. Gua udah pada tidur kali? Engga mungkin. Ini ga seperti yang biasanya. Ngerasa gua ga enak. Cap. Emang orang ini bener-bener bersikuku untuk bicara sama yang mulia. Katanya yang mulia kenal. Namanya Kalista. Kalista. Cinta, cinta, cinta. Antara cinta anak kita, kita. Oh, kita, kita, kita. Antara cinta anak cinta, cinta. Aku dan Raja. Aku dan Raja. Aku dan Raja. Aku dan Raja. Aku teh itu aman. Ya. Aku dan Raja. Ayu ayong.